Intro Halo penonton channel Artatama TV Kali ini Artatama TV akan membahas program jaminan kehilangan pekerjaan yang digadang oleh pemerintah Tapi sebelum kita ke video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Serta klik tombol lonceng di pojok kanan atas agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Selamat menonton Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP Dan sudah resmi berlaku per 2 Februari 2021 lalu Dengan begitu, nantinya para korban PHK bisa mendapat gaji selama 6 bulan pelatihan kerja hingga akses informasi lapangan pekerjaan Namun, untuk pelaksanaannya masih menunggu peraturan Menteri Keternaga Kerjaan yang kini tengah digodong di internal pemerintah Ada pun untuk manfaat gaji yang bakal diterima para korban PHK Menurut Menteri Keternaga Kerjaan Ida Fauzia, besarannya mencapai 45% dari gaji korban PHK tersebut selama 3 bulan pertama Lalu 3 bulan berikutnya sebesar 25% dari upah Namun karena sumber pendanaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat Maka ada batas atas upah sebesar 5 juta Untuk korban PHK dengan gaji di atas 5 juta tetap bisa menerima manfaat yang sama Namun perhitungan besaran gaji yang diterimanya sebagai peserta JKN adalah 45% dari gaji 5 juta di 3 bulan pertama atau sekitar 2,25 juta rupiah Dan 25% dari 5 juta di 3 bulan berikutnya atau sekitar 1,25 juta rupiah Untuk korban PHK yang gajinya di bawah 5 juta perhitungannya tetap sama disesuaikan dengan upah yang diterimanya saat bekerja dulu Selain gaji, peserta JKN juga bisa mendapat manfaat lain Yaitu akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja Sementara itu, untuk sumber pembiayaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat Iuran pemerintah sebesar 0,22% jadi disini ada tanggungnya pemerintah pusat Meskipun peserta itu dari berbagai daerah, maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat Selain itu, sumber pembiayaan dari program ini juga berasal dari iuran peserta itu sendiri sebelum di PHK Dari program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian Sedangkan untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Stay tune terus di channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Kami, Dersuru, Artatama TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!